Anda masih di AINews Kalsel, pemirsa sebanyak 3.720 dosis vaksin Sinovac tiba di kantor Dinas Kesehatan Tanah Laut selasa kemarin. Pengiriman vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi tersebut dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Dengan pengawalan ketat, anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Dua box berisi 3.720 vaksin Sinovac dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel tiba di UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selasa kemarin. Untuk tahap pertama, vaksin buatan perusahaan farmasi asal Cina yang tiba ini akan disuntikan kepada 2.000 lebih tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dan 11 puskesmas di Kabupaten Tanah Laut, termasuk para pejabat dan pengurus partai politik. Kita belum tahu, tapi bulan Februari yang jelasnya. Kalau untuk masalah vaksin sih, tenaga medis insya Allah siap aja. Siap aja. Iya, siap aja. Di jadwal hari kapan insya Allah tenaga medis, perawat, dan perawat di pasien itu siap aja. Di tanggal berapa, kami siap. Selain vaksin, Dinas Kesehatan Provinsi juga mengirim alat pelindung diri dan sejumlah peralatan penunjang, serta perlengkapan petugas yang akan melakukan vaksinasi. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainius melaporkan.